Khadijah binti Huwailid bin Asad adalah istri pertama Muhammad bin Abdullah. Ia menikah ketika Nabi belum mendapat wahyu menjadi utusan Allah. Kala itu, Nabi Muhammad berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Namun beberapa sumber menyebut, Khadijah berusia sedikit lebih tua sekitar 28 tahun saat menikah dengan Nabi SAW. Merujuk jurnal berjudul, The Position and Participation of Khadijah in Developing Dawah in Islam at the First Period, Khadijah merupakan wanita pilihan yang dikenal atas sifat luhurnya, berasal dari keturunan yang baik dan cantik. Ia juga dikenal sebagai wanita cerdas dan berpikiran terbuka. Oleh karena itulah, orang-orang di sekitarnya menjulukinya At-Tahirah yang berarti suci dan mulia. Mulanya, perkenalan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah melalui dunia perniagaan. Khadijah memang dikenal sebagai saudagar yang sukses dan kaya raya. Ia biasa membiayai suatu kafilah dagang dari Makkah ke Syam, Suriah, dan membagi hasil atau keuntungan dengan mitranya. Suatu ketika, Nabi Muhammad menjalin kerjasama dalam usaha dagang Khadijah. Sosok berjurukan Al-Amin yang dapat dipercaya itu membawa dagangan Khadijah ke Jursi, suatu daerah dekat Hamisi Masyid. Begitu pula dengan wilayah-wilayah lain di luar Makkah. Dalam menjalankan bisnis, Nabi Muhammad ditemani oleh Maisarah, seorang budak milik Khadijah. Maisarah selalu takjub, sebab perniagaan yang dijalankan Nabi Muhammad selalu mendapatkan untung. Setelah kembali dari perjalanan dagang tersebut, Maisarah pun menuturkan kesaksiannya mengenai Nabi Muhammad kepada majikannya itu. Khadijah sangat terkesan. Ia merasa, semua perilaku akhlak Nabi Muhammad tidak hanya hebat sebagai seorang mitra dagang, tetapi bahkan sebagai pribadi manusia. Alhasil, Khadijah kian merasa tertarik kepada beliau. Setelah tiba saatnya, Khadijah pun melamar Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, perempuan itu memutus seorang sahabatnya, Nafisah binti Umayyah, yang juga masih berkerabat dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pun menerima tawaran Nafisah untuk menikahi Khadijah. Rencana pernikahan pun dimatangkan. Nabi Muhammad SAW kemudian menyampaikan kabar gembira ini kepada paman-pamannya. Salah seorang paman beliau, Hamzah bin Abdul Muttalib lantas mendatangi rumah Huwailid bin Asad bersama Nabi Muhammad SAW untuk melamar Khadijah. Saat malaikat turun membawa wahyu kepada Nabi Muhammad, Khadijah lah yang pertama kali mengakui kenabian suaminya. Ia juga menjadi golongan sekaligus wanita pertama yang memeluk Islam atau yang disebut Asabi Kul Awalun. Sebagai orang pertama yang beriman, ia pertama kali mengucapkan dua syahadat. Peran Khadijah yang setia mendampingi dan menemani sang suami dalam suka dan duka membuatnya dianggap sebagai tulang punggung dakwah Rasulullah. Demikianlah kisah wanita yang berpengaruh dalam sejarah Islam, semoga bermanfaat.